Kabar meninggalnya satu jemaah haji asal Mberkasi Solo yang meninggal dunia di Madinah Arab Saudi dikonfirmasi oleh PPIH Mberkasi Solo. Dalam keterangan pres rilisnya, Lumens PPIH Mberkasi Solo menyampaikan jemaah haji yang meninggal dunia bernama Purnomo Bin Sukaryo berusia 61 tahun. Purnomo meninggal dunia pada Sabtu 18 Juni pukul 8 lebih 10 pagi waktu Arab Saudi. Penyebab meninggalnya jemaah haji asal Mberkasi Solo, Kloter 15 di Rimasaran, Kepupatan Seragin ini diduga karena mengidap sakit penyakit kardiofaskular atau gangguan pada jantung sesaat setelah menjalankan ibadah di Masjid Nabawi dan berziarah di makam Rasulullah. Purnomo dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Al-Safiyah Madinah. Jenazah Purnomo kemudian akan dimakamkan di tempat pemakaman baki Madinah. PPIH Mberkasi Solo menyatakan pemerintah sudah membadal hajikan almarhum Purnomo sebelum pelaksanaan wukuf. Sementara itu ada tiga jemaah haji asal Mberkasi Solo yang saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi karena sakit. Kami sampaikan bahwa pemerintah membadal hajikan jemaah yang wafat sebelum wukuf. Jemaah calon haji Mberkasi Solo yang sudah masuk di asrama Haji Donohudan sampai dengan kloter 23 sebanyak 8.250 orang. Untuk keberangkatan jemaah haji Mberkasi Solo kita telah berangkatkan kloter 21 sebanyak 360 orang asal Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman yang tergabung dalam kloter 21 SOC. Sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 7.521 orang. Sedangkan untuk jemaah Mberkasi Solo yang masih dirawat di asrama Haji Donohudan ada dua jemaah calon haji kita.